Menjelang pelkada serentak 2024, 6 jabatan Eselon 2 di lingkungan Pemkap Bengkulu Selatan dipiarkan kosong. Kosongnya 6 kursi jabatan pejabat Eselon 2 ini dikarenakan pejabat yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Saat ini jabatan tersebut diisi dengan pejabat sementara baik PLH ataupun PLT. Ada pun 6 jabatan yang mengalami kekosongan yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, beberapa asisten dan staf ahli. Kepala Badan Kebegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Bengkulu Selatan Abdul Karim mengungkapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi, rotasi dan pengangkatan pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon Kepala Daerah di Pilkada. Namun menurut Abdul Karim, mutasi dan pengangkatan pejabat bisa saja dilakukan jika bersifat penting dan berdesak dan harus mendapat izin dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri. Sudah melalui tahapan pilkada, maka 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sesudahnya baru boleh melakukan mutasi. Tetapi, karena ini memang kalau menurut keadaan sangat ujian, mendesak dengan kondisi, kita melalui dua tahap proses. Tahap proses itu melalui KSN dan Kementerian Dalam Negeri. Tentu izin. Anggino Verdo, RBTV melaporkan.